Intro Memastikan semua peserta mengikuti protokol kesehatan, petugas penerima tamu meminta peserta untuk mencuci tangan sebelum mereka masuk ke lokasi kegiatan. Para peserta juga diinstruksikan untuk menjaga jarak antar satu dengan yang lain. Di masa pandemi, tiap kegiatan yang memungkinkan adanya kerumunan dilakukan pelarangan. Kegiatan tetap diperbolehkan, namun harus sesuai dengan protokol kesehatan, yakni dengan membatasi jarak serta membatasi peserta kegiatan. Apapun ulasan mengenai cara penanganan penyakit tidak menular yang disampaikan pihak Dinas Kesehatan Bojonegoro, adalah dengan melakukan pengecekan rutin. Sebab dalam pengecekan, kesehatan masyarakat akan diketahui tinggi rendahnya. Tekanan darah, selain itu juga untuk mengetahui sejak dini ketika ada warga alami gangguan kesehatan serta penanganannya. Ya, harapannya untuk kegiatan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular, jadi masyarakat akan lebih tahu untuk kondisi kesehatan masing-masing, ya terutama untuk deteksi dini penyakit tidak menular, karena untuk penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang tidak, kebanyakan tidak tanpa gejala, jadi kebanyakan tanpa gejala, jadi kita tidak tahu kalau dalam diri kita itu ada penyakit tidak menular. Nah, dari pemeriksaan ini, kalau kita sudah tahu bahwa kita mendapatkan penyakit tidak menular, misalkan, jadi kita bisa secara dini untuk pertama, cek tersidat secara rutin, kemudian aktivitas fisik secara rutin, setiap hari minimal 30 menit per hari, kemudian kita bisa antisipasi untuk asumsi asupan makanan yang kita konsumsi setiap hari, kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan secara hormatis sesuai standar. Bagaimana dengan siapa, Bu? Kenapa? Dengan Sinten? Nina Erlian, ada di dinas kesehatan. Selaku, apa, Bu? Kardinas, ya? Bukan, saya selalu mengolah program penyakit tidak menular. Dengan adanya pemahaman masyarakat tentang deteksi dini penyakit masyarakat, dapat mengambil langkah representatif sebagai problem solving. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.